Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi di channelnya Jalan SN Oke, di video kali ini Jalan SN akan bagikan ke teman-temanku yang sampai saat ini belum bisa melakukan pendaptaran berimu secara online karena kedua masalah ini Pertama, munculnya keterangan Moha maaf nomor HP atau email Anda belum terdaftar pada sistem kami Kode SIBC Kemudian yang kedua Mohon maaf pengecekan data kontak Anda belum sesuai Kode SIA9 Nah, silakan simak video ini sampai selesai Jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya bagi teman-temanku yang belum Oke, jika sudah langsung saja kita ke pembahasannya Let's go Oke, langsung saja kita ke tahap atau pokok permasalahan yang pertama yaitu munculnya keterangan Moha maaf nomor HP atau email Anda belum terdaftar pada sistem kami Jadi, untuk mengatasi masalah yang pertama ini Kita hanya perlu mendaftarkan nomor HP kita ke rekening kita Bukan mendaftarkan emailnya Karena sampai saat ini untuk email, kita bisa menggunakan email baru Tidak harus datang ke kantor untuk mendaftarkan email yang baru Atau tidak harus menggunakan email yang sudah terdaftar pada rekening kita Asalkan nomor HP kita sudah terdaftar saja Kita tetap bisa lanjut mendaftarkan berimu menggunakan email baru Jadi, yang perlu teman-teman mendaftarkan hanya nomor HPnya saja Dan saat ini untuk cara mendaftarkan nomor HP hanya bisa melalui customer service BRI Belum bisa kembali seperti video saya sebelumnya Bisa melalui mesin ATM untuk mendaftarkan nomor HP Oke, kemudian untuk teman-temanku yang mengalami nomor HP sudah terdaftar Bahkan sudah sering mendapatkan SMS notifikasi transaksi-transaksi yang ada pada rekeningnya Tapi pada saat mencoba untuk daftar berimu Muncul keterangan nomor HP belum terdaftar seperti ini Nah, untuk mengatasinya silakan datang langsung ke customer service BRI Untuk menanyakan kenapa SMS tidak masuk Padahal nomor HPnya sudah terdaftar Nanti teman-teman akan dibantu oleh customer service-nya Untuk memaintain atau mengupdate nomor HPnya kembali Supaya nantinya bisa menerima SMS dari BRI Untuk lanjut daftar BRI Oke, jadi untuk teman-temanku yang mengalami masalah seperti ini Yang perlu diperbaiki hanya nomor HPnya saja Bukan emailnya Oke, kemudian kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua Munculnya keterangan mohon maaf pengecekan data kontak Anda belum sesuai Kode SIA 9 Nah, masalah ini disebabkan karena ada dua sebab Pertama, data-data yang kita isi di awal Ada yang tidak sesuai KTP Atau tidak sama dengan data yang ada di Dukcapil Jadi silakan teman-teman periksa terlebih dahulu Mulai dari nomor NIC Nama tempat tanggal lahir Sampai nama gadis ibu kandung Dan paling banyak saya temukan di bagian sini Di nama gadis ibu kandungnya ini Karena misalkan kita memiliki ibu tiri Kemudian kita masuk ke kakaknya ibu tiri kita Otomatis nama gadis ibu kandung kita Nantinya yang ada di Dukcapil Yaitu nama ibu tiri kita Bukan nama gadis ibu kandung kita yang sesungguhnya Nah, silakan teman-teman coba dengan keduanya Apabila tidak bisa menggunakan nama gadis ibu kandung yang asli Silakan gunakan nama ibu tirinya Oke, jelas teman-teman Intinya mengikuti siapa nama gadis ibu kandung kita Sesuai dengan yang ada di KK Kemudian yang perlu kita perhatikan juga Cara pengisiannya Apabila nama kita di KTP tertulis dengan huruf besar semua Otomatis di sini kita masukkan Menggunakan huruf besar semua Jangan menggunakan huruf kecil Nah, kemudian apabila ada titik di nama kita Jangan masukkan di sini titik juga Silakan ganti dengan sepasi Yang paling parah saya temukan kemarin Nama di buku tabungannya beda dengan nama yang ada di KTPnya Jadi apabila teman-teman mengalami masalah seperti itu Silakan ke kantor Dukcapil Untuk mengganti data-datanya Apakah harus mengikuti sesuai yang di buku tabungan Atau yang ada di KTPnya Teman-teman juga bisa ke CSBRI Untuk melihat apakah yang online data yang ada di KTPnya Atau yang ada di buku tabungannya Apabila nantinya yang online yang ada di buku tabungannya Otomatis teman-teman harus mengganti Data yang ada di KTPnya Sesuai dengan yang ada di buku tabungannya Intinya silakan teman-teman sesuaikan saja Ingin mengikuti yang mana Dan cara satu-satunya untuk mengatasi masalah ini Teman-teman harus ke Dukcapil Oke kemudian kita lanjutkan ke penyebab yang kedua Munculnya keterangan seperti ini Yaitu dikarenakan kita gagal sebanyak 3 kali Melakukan percobaan daftar BRIMO-nya Karena sampai saat ini percobaan daftar BRIMO Hanya 3 kali saja dalam sehari Apabila kita gagal sebanyak 3 kali di tahap ini Kita harus ulangi keesokan harinya Sesuai dengan informasi yang ada di bagian sini Silakan coba lagi besok Oke apabila teman-teman mengalami masalah seperti ini Silakan teman-teman coba sesuai dengan informasi yang ada di video ini Karena video ini saya buatkan hanya untuk teman-temanku pemula Yang belum tahu apa-apa Oke sampai disini saja Semoga bermanfaat bagi teman-temanku pemula Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kita yang lain yang belum tahu Terima kasih